Lembah Selaksa Bunga Jilid 12 Kongcu, apakah benar dan dapat ku percaya ucapanmu bahwa engkau mencintaku Aih, Siocya, perlukah engkau tanya lagi hal ini? Sejak dulu aku mencintamu, sudah ku nyatakan berulang kali. Sampai saat ini aku tetap mencintamu, Dindali Ai, aku berani bersumpah bahwa hanya engkau yang ku inginkan menjadi istriku. Dindali Ai, engkasi belum menjawab. Benarkah keterangan Hwe Etian Mollie bahwa engkau bersedia menerima cintaku dan akan menyetujui kalau keluarga ku datang meminangmu untuk menjadi istriku. Li Ai mengangguk. Benar, akan tetapi sebelum engkau mengambil keputusan, lebih dulu aku ingin melihat apakah cintamu itu murni, Bongkongcu, eh. Apa maksudmu kini dengan sinar matu, tajam penuh selidik Li Ai menatap wajah pemuda dan tanpa dihantui rasa malu dan khawatir lagi. Ia lalu berkata, Ketahuilah, Bongkongcu, bahwa ketika aku diculik oleh orang-orang pek liankau, aku telah dinodai oleh dua orang pendeta pek liankau, sepasang mata pemuda itu terbelalak, seolah tidak percaya atau tidak mengerti apa yang dimaksudkan Li Ai. Kau, Li, dinodai tanyanya gagap. Benar, Bongkcu. Dua orang tosup pek liankau telah memperkosa aku, keparat jahanam wajah pemuda itu menjadi pucat sekali lalu berubah merah dan dia bangkit berdiri sambil mengepal tinju dengan marah sekali. Tenanglah, Bongkcu. Dua orang keparat jahanam itu telah dibunuh oleh Enci. Hwe Tianmoli, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Keperawananmu direnggut orang-orang jahat, engkau diperkosa, engkau bukan perawan lagi. Ah pemuda itu menjatuhkan diri di atas kursi dan tampak lemas, menundukkan muka dan menopang kepalanya dengan kedua tangan. Li Ai hanya memandang dan keduanya berdiam diri, tenggelam ke dalam suasana yang amat tidak mengenakan hati. Berulang-ulang pemuda itu menghela nafas panjang dan dari kerongkongannya terdengar suara gerengan lirih seperti mengerang atau merintih. Li Ai mulai tidak sabar melihat pemuda itu hanya berdiam diri saja sambil mengerang dengan wajah muram. Lenyaplah semua sinar kegembiraan yang tadi tampak pada sikap dan wajah Bongkongcu. Maka ia lalu bertanya, bagaimana sekarang, Bongkongcu? Apakah engkau masih mencintaku dan ingin meminangku sebagai istrimu? Sampai beberapa saat lamanya Bongkongcu tidak dapat menjawab, hanya mengangkat muka menatap wajah Li Ai dengan muka pucat dan sinar mati muram. Akhirnya dia berkata, tentu, aku tetap mencintamu, Li Ai, marilah engkau ikut denganku ke kota raja dan menjadi selirku yang tersayang, apa? Selir Bongkongcu menghela nafas panjang. Benar, Li Ai, menjadi selirku. Aku tetap mencintamu, akan tetapi untuk meminangmu menjadi istriku, bagaimana mungkin setelah, setelah engkau, tidak sudi Li Ai berseru lalu berlari keluar dari ruangan itu meninggalkan Bongkongcu sambil menutupi muka dengan tangan dan menahan suara tangisnya. Bongkongcu bangkit mengejar, Li Ai akan tetapi tiba-tiba hawe etian moli muncul di pintu sehingga pemuda itu mundur kembali. Orang si Bongkong, engkau telah menghina adikku Kuili Ai. Engkau memandang rendah adikku. Engkau bilang hendak datang meminang ia sebagai istrimu, ternyata engkau menghinanya dengan mengatakan. Hendak mengambilnya menjadi selirmu. Engkau pemuda berengsek, sombong dan cintamu palsu. Engkau bilang mencinta akan tetapi merendahkan dan menghinanya nona, aku tidak berbohong, aku memang mencintanya. Akan tetapi bagaimana mungkin ia menjadi istiriku? Ia sudah bukan perawan lagi, hal ini tentu akan mencemarkan nama dan kehormatanku omong kosong. Engkau tidak mencinta Li Ai, tidak mencinta orangnya. Yang kecinta hanya keperawanannya. Engkau munafik, berlagak terhormat akan tetapi sebetulnya engkau rendah dan hina. Engkau kotor berlagak bersih. Engkau menganggap Li Ai yang kehilangan keperawanannya karena dipaksa dan diperkosa orang sebagai hal yang kotor. Dan engkau sendiri bagaimana? Apakah engkau berani mengatakan bahwa engkau tidak kehilangan keperjakaanmu? Engkau menggauli wanita-wanita dengan sadar dan kau sengaja, dan engkau masih menganggap dirimu bersih dan terhormat. Munafik berengsek nona, engkau sungguh tidak adil. Aku sama sekali tidak menyalahkan Li Ai karena ia diperkosa dan tidak berdaya. Akan tetapi jelas aku tidak mungkin mengambilnya sebagai istriku. Ah, kalau saja ia tidak menceritakan tentang perkosaan itu kepadaku, tentunya akanku pinang sebagai istriku, bohong. Aku mengenal laki-laki macam kamu ini. Kalau ia tidak menceritakan dan kemudian engkau mengetahui hal itu, pasti engkau akan menceraikannya karena ia tidak berterus terang. Engkau tentu akan mengatakan ia berbohong dan menipumu. Engkau akan makin menghinanya. Jahanam busuk macam engkau ini patut dihajar. HW Etian Moli, engkau sungguh keterlaluan teriak bongkong cu dengan marah. Keterlaluan? Huh, kau manusia kotor bersembunyi di balik hartamu. Kau kira harta dan keadaanmu yang terhormat itu dapat menutupi kekotoranmu. Harta, kedudukan, kepandayan, hanya pakaian saja. Kalau dikenakan orang yang memang kotor, tetap saja tampak kekotorannya yang menjijikan. Pergi kau, sebelum aku kehilangan kesabaran dan kuajar engkau HW Etian Moli, aku akan mengerahkan orang-orangku untuk menghukumu karena engkau berani menghinaku teriak bongkong cu. Wut, plak-plak aduh. Bongkin terhoyung ke belakang. Kedua tangannya menutupi kedua pipinya yang bengkak-bengkak dan darah mengalir dari kedua ujung bibirnya yang pecah-pecah. Dia lalu berlari keluar, diikuti HW Etian Moli yang marah-marah. Pergi, kawan jengbong bentaknya sambil mendorong-dorong punggung Bongkin sehingga terhoyung-hoyung menuju ke pintu gerbang perkampungan Ban HW Apang. Setelah keluar dari pintu gerbang, dua belas orang pengawal segera menyambut dan mereka merasa kaget dan heran melihat bongkong cu keluar terhoyung-hoyung, mukanya bengkak-bengkak dan kedua ujung mulutnya berlepotan darah. Mereka juga melihat betapa seorang gadis cantik dengan metu mencorong muncul dan memaki bongkong cu, mengusirnya. Pergi kamu, Jahanam busuk melihat selosin orang pengawalnya, bangkit semangat bongkong cu. Dia bukan seorang pemuda hartawan yang biasa bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi baru saja dia dihina dan ditampar HW Etian Moli padahal dia tidak merasa bersalah. Maka tentu saja hatinya menjadi panas dan sakit. Kini dia berkata kepada para pengawalnya. Perempuan itu telah menghina dan memukulku. Kalian balaskan sakit hatiku ini mendengar perintah bongkong cu, selosin orang pengawal tukang pukul itu sering tak maju mengepung siang lan. Mereka tadi memang sudah mendongkol karena tidak diperbolehkan memasuki perkampungan itu. Kini melihat majikan mereka disakiti dan mereka menerima perintah untuk membalaskan, kemarahan mereka ditumpahkan kepada gadis yang memaki dan mengusir bongkong cu. Akan tetapi karena yang mereka hadapi itu seorang gadis cantik, mereka kini berlumba untuk meringkusnya agar dapat mereka serahkan kepada bongkong cu, biar majikan mereka itu sendiri yang menghukumnya. Melihat betapa selosin orang itu mengetungnya lalu menjunurkan tangan seolah hendak berlumba menangkapnya, siang lan menjadi marah sekali. Tubuhnya berkelebat, kedua tangannya menampar-nampar dan kedua kakinya menendang-nendang. Akibatnya, selosin orang itu mengadu dan tubuh mereka berpelantingan di sambar tamparan atau tendangan. 12 orang tukang pukul itu terkejut bukan main, akan tetapi juga marah dan penasaran sekali. Sambil meringis kesakitan mereka bangkit dan mencabut senjata golok mereka. Pada saat itu, belasan orang wanita anggau taban HW Apang keluar dari pintu gerbang dengan senjata di tangan. Mereka adalah tiga regu yang bersenjata tombak, golok, dan pedang masing-masing lima orang. Agaknya mereka hendak maju menghadapi selosin tukang pukul yang sudah mencabut golok mereka itu. Akan tetapi sianglan yang tahu benar bahwa para anggautannya belum pandai dan kuat benar, tidak ingin melihat mereka terluka. Maka ia dengan nyaring berseru. Kalian diam dan, lihat saja betapa aku menghajar anjing-anjing jantan ini mendengar seruan ini. Tentu saja 15 orang anggauta ban HW Apang itu tidak berani membantah dan mereka lalu berdiri di luar pintu gerbang dengan tertib. Sianglan yang sudah menjadi marah sekali mengingat akan nasib Li Aiyang ditolak dan dipermalukan Bongkin, melihat betapa 12 orang anak buah pemuda hartawan itu mengetungnya dengan golok di tangan, ia cepat mencabut Lui Kong Kiam yang mengeluarkan sinar kilat mengerikan. Akan tetapi sebelum ia bergerak, pada saat itu ia mendengar suara berbisik. HW Etian Moli tidak baik membunuhi mereka yang hanya melakukan perintah majikan mereka Sianglan terkejut. Suara itu berbisik dekat sekali dengan telinga kirinya. Ia cepat menengok ke kiri namun tidak tampak ada orang yang berbisik itu. Melihat gadis yang sudah menggambut pedang itu kini tampak seperti bimbang atau bingung, 12 orang tukang pukul mengira bahwa ia merasa jerih menghadapi mereka. Hal ini membesarkan hati mereka dan sambil berteriak-teriak mereka pun langsung menyerang dari sekeliling Sianglan. Belasan golok itu menyambar-nyambar ke arah seluruh tubuh Sianglan sehingga 15 orang anak buah ban HW Apang yang menonton merasa ngeri karena bagaimana mungkin ketua mereka dapat lobos dari serangan 12 batang golok itu. Akan tetapi, tentu saja bagi Sianglan, serangan selosin batang golok itu bukan merupakan bahaya karena ia melihat betapa golok-golok itu digerakkan oleh tenaga kasar yang hanya mengandalkan otot. Ia segera memutar pedangnya dengan putaran yang luar biasa cepatnya sehingga yang tampak hanya sinar kilat bergulung-gulung menyelimut di tubuh Sianglan. Segera terdengar bunyi berdemcingan ketika golok-golok yang menyerang itu bertemu dengan sinar kilat disusul teriakan mereka yang tiba-tiba kehilangan golok mereka yang patah-patah dan terpental lepas dari tangan mereka. HW Etian Moli sudah menggerakkan pedang dan kalau saja pada saat itu tidak terdengar lagi bisikan. Jangan bunuh tentu pedangnya sudah membuat buntung leher selosin orang pengeroyok itu. Entah mengapa, suara bisikan itu amat berwibawa baginya dan Sianglan menahan serangan pedangnya kemudian hanya menggerakkan tangan kiri dan kaki berulang-ulang. Untuk kedua kalinya, kini lebih kuat lagi, mereka terpelanting roboh di sambar tamparan atau tendangan. Dua belas orang itu kini kehilangan nyali mereka. Selain tamparan atau tendangan yang mereka terima untuk kedua kalinya ini membuat mereka patah tulang atau bengkak-bengkak, juga mereka kini baru menyadari benar bahwa mereka berhadapan dengan seorang wanita yang amat lihai. Mereka lalu teringat akan kabar bahwa Ban HW Apang telah terbasmi dan dikuasai oleh seorang wanita lihai yang berjuluk HW Tian Moli. Tentu inilah orangnya. Kini Sianglan dengan pedang di tangan menghampiri Bong Kong Cu yang berdiri dengan wajah pucat. Pemuda ini maklum bahwa nyawanya terancam maut, akan tetapi dia tidak takut. HW Tian Moli, engkau mengandalkan kepandayan silatmu untuk menghina kami yang datang sebagai tamu, Ahanambong. Engkau masih berani mengeluarkan ucapan menyalahkan aku? Engkau yang telah menghina lihai dan engkau yang harus minta ampun, atau aku akan memenggabatang lehermu? Aku tidak bersalah apa-apa tidak mengaku salah? Engkau telah menghina lihai. Siapa menghina? Aku tetap mencintanya dan mau membawanya ke rumahku sebagai selir tersayang. Aku tidak dapat memperistrinya karena keadaannya. Aku tidak menghinanya, akan tetapi engkau yang telah menghinaku, memukul aku dan orang-orangku. Engkau sewenang-wenang HW Tian Moli Cahanam busuk Siang Lan marah sekali dan ia mengangkat pedangnya untuk membacokan keleher pemuda hartawan itu. Akan tetapi tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang laki-laki telah berdiri di dekat Siang Lan dan dia menahan lengan Siang Lan yang memegang pedang sehingga gadis itu tidak dapat membacokan pedangnya ke arah leher bongkongcu. Siang Lan terkejut sekali dan diam-diam ada perasaan girang dan juga penasaran ketika mengenal bahwa laki-laki itu adalah orang yang telah menolong ia dan liai ketika dikeroyok orang-orang Pek Lian Kau. Ia merasa girang karena memang ia ingin berguru kepada orang ini dan ia merasa penasaran karena orang itu kini menahan lengannya yang hendak membunuh bongkongcu. Ia mengerahkan tenaga saktinya dan menggerakkan lagi lengan kanannya, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu membacokan pedangnya karena tangan kiri orang yang menahan lengannya itu kuat bukan main. Siang Lan adalah seorang gadis yang tidak pernah takut menghadapi siapapun juga. Kini ia merasa amat penasaran dan marah. Tangan kirinya lalu bergerak mendorong ke arah dada laki-laki yang menghalangi niatnya membunuh bongkin. Ngut, laki telapak tangannya bertemu dada orang itu dan menempel, akan tetapi yang didorongnya itu sama sekali tidak terdorong dan ia bahkan merasakan betapa telapak tangan kirinya menjadi panas seperti dibakar. Tidak perlu membunuh, dia tidak cukup pantas untuk dibunuh kata laki-laki itu dan kini dia melepaskan tangannya dari lengan siang Lan, lalu membalikan tubuhnya menghadapi bongkin. Engkau pemuda yang tidak menghargai wanita, memandang rendah wanita yang tidak berdaya. Pergilah dan bawa semua anak buahmu dari sini. Orang itu mendorong dari jarak jauh dan tubuh bongkin melayang bagaikan sehelai daun kering tertiup angin, lalu terbanting jatuh terguling-guling. Beberapa orang anak buahnya yang tidak begitu parah segera menolong dan memapahnya, lalu mereka semua meninggalkan tempat itu dengan terpincang-pincang dan saling menolong untuk naik menunggangi kuda mereka. Kini siang Lan berhadapan dengan laki-laki itu yang bukan lain adalah Siabun Leong. Semenjak terjadi peristiwa di Ban Hwe Apang, yaitu setelah di luar kesadarannya dia memperkosa Hwe Etian Moli, Siabun Leong yang merasa berdosa dan amat menyesal itu tidak pernah meninggalkan Hwe Etian Moli. Mula-mula dia menggunakan topeng, mengaku bernama Tian Te Moong, memberi semangat hidup kepada gadis itu agar tetap hidup dan memperdalam ilmunya sehingga kelak dapat membalas dendam dan membunuh Tian Te Moong yang mengaku sebagai pelaku pemerkosaan itu. Kemudian, Siabun Leong tidak pernah meninggalkan Hwe Etian Moli, selalu membayanginya dan dia selalu menolong kalau gadis itu terancam bahaya. Sekarang pun dia muncul, bukan untuk melindunginya, melainkan untuk mencegah gadis itu melakukan pembunuhan dengan kejam. Kenapa engkau dulu menolong aku dari pengeroyokan orang-orang pekulian kau? Bukankah engkau pula yang dulu mengobatiku ketika aku pingsan Siabun Leong menjawab tenang. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menolong sesamanya yang terancam bahaya dan menderita kesusahan, akan tetapi mengapa engkau sekarang menentangku dan menghalangi aku membunuh pemuda Bong yang berengsek bersama anak buahnya itu yang ku tentang adalah kekejamanmu akan membunuh orang-orang yang sudah tidak berdaya, dan sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk mengingatkan sesamanya yang tersesat. Siang Lan merasa heran terhadap dirinya sendiri mengapa ia tidak menjadi marah dan tidak merasa benci terhadap orang yang telah menghalangi niatnya membunuh Bong Kong Cu dan anak buahnya tadi. Mungkin karena aku mengharapkan dia akan membantunya memperdalam ilmu silatku, pikirnya menghibur diri sendiri. Aku telah berhutang budi kepadamu, Paman. Bolehkah aku mengetahui namamu? Tanya Siang Lan. Siabun Leong tersenyum mendengar gadis itu menyebutnya Paman. Memang sudah sepatutnya kalau dia menjadi Paman gadis itu. Usianya sudah 42 tahun sedangkan Hwee Tianmo Li yang liar dan ganas itu paling banyak berusia 22 atau 21 tahun? Tentu saja boleh, Nona. Namaku sendiri aku sudah lupa karena tidak ku pergunakan lagi. Maka engkau boleh mengenalku sebagai Bu Beng Cu, si tanpa nama, Paman Bu Beng Cu. Aku adalah Hwee Tianmo Li, ketua dari Ban Hwee Apang. Karena Paman sudah berkali-kali menolongku, maka ku persilakan Paman memasuki perkampungan kami karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Silakan, Paman. Bu Beng Cu menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona. Ban Hwee Apang kini merupakan perkumpulan wanita, bagaimana aku boleh memasukinya? Kalau engkau mempunyai kepentingan untuk dibicarakan denganku, kita dapat bicara di sini saja. Xianglan menoleh kepada belasan orang anak buah Ban Hwee Apang yang masih berdiri di depan pintu gerbang dan memberi isyarat kepada mereka agar masuk kembali ke dalam perkampungan Ban Hwee Apang. Setelah mereka semua masuk, ia menghadapi lagi Bu Beng Cu dan berkata sambil menatap wajah laki-laki itu. Begini, Paman Bu Beng Cu. Aku telah melihat ilmu kepandayan silat Paman yang amat tinggi. Karena itu, sejak Paman membantuku, telah timbul niat dalam hatiku untuk dapat belajar ilmu silat darimu. Demikianlah, Paman, aku ingin berguru padamu jika Paman tidak berkeberatan, Bu Beng Cu mengangguk-angguk. Hwee Apian Moli, engkau adalah seorang wanita yang telah memiliki ilmu kepandayan silat yang amat tinggi dan kukira jarang ada musuh yang dapat mengalahkanmu. Kenapa engkau masih hendak belajar silat lagi Paman Bu Beng Cu? Aku harus memperdalam ilmu silatku karena aku mempunyai seorang musuh besar yang tinggi sekali ilmu silatnya. Tanpa memperdalam ilmuku, tak mungkin aku dapat membalas dendam terhadap musuh besarku itu. Karena itu, Paman, janganlah kepalang menolongku. Terimalah aku sebagai muridmu dan aku selamanya akan merasa berterima kasih sekali kepada Muhem, Hwee Apian Moli, melihat kesungguhan hatimu, aku tidak keberatan untuk mengajarkan ilmu silat untuk memperdalam ilmumu. Akan tetapi aku baru mau mengajarmu kalau engkau dapat memenuhi syarat-syaratnya, aku akan melakukan apapun yang menjadi syaratnya, Paman Bu Beng Cu kata Hwee Apian Moli dengan sungguh-sungguh karena baginya, tujuan utama sisa hidupnya hanya untuk membalas dendam dan membunuh Tiantem Ong. Syarat pertama adalah bahwa aku tidak maukah sebut guru karena aku sejak dulu tidak berkeinginan mengambil murid. Sebut saja aku Bu Beng Cu, tanpa embe-embe suhu, dan engkau tidak boleh memberitahukan siapapun bahwa engkau muridku. Akanku laksanakan syarat itu, Paman, sungguhpun syaratmu ini aneh. Baik, aku akan selalu menyebutmu Paman Bu Beng Cu. Syarat kedua, aku tidak mau tinggal di dalam perkampungan Ban Hwee Apang karena sebagai seorang laki-laki, tidak pantas tinggal di perkampungan wanita. Aku tinggal di dalam guha di lereng sebelah utara sana. Kalau engkau belajar ilmu, engkau lah yang harus datang ke sana setiap hari di waktu matahari mulai bersinar. Engkau akan ku beri pelajaran dan latihan sampai siang hari, baik, Paman. Syarat kedua ini pun akan ku taati dan ku laksanakan dengan baik. Sekarang syarat ketiga dan terakhir, namun aku merasa sangsi apakah engkau akan dapat memenuhi syarat ini ataukah tidak. Apakah syarat itu, Paman? Kedua syarat pertama amat mudah ku laksanakan dan betapapun berat syarat yang terakhir, pasti akan ku taati dan ku laksankan kata syang lan penuh semangat karena hatinya merasa girang sekali bahwa laki-laki yang amat lihai ini sudah mau mengajarinya ilmu silat tinggi. Syarat terakhir ini harus kau janjikan dengan sumpah. Baik, Paman. Aku akan bersumpah. Katakan apa syarat itu? Syaratnya adalah, setelah engkau mempelajari ilmu-ilmu dariku, engkau harus bersumpah kelap tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Selama hidupmu engkau tidak boleh lagi bersikap ganas dan kejam, mudah membunuh orang wajah syang lan berubah agak pucat alisnya berkerut dan mukanya muram. Ia segera teringat kepada Tiantemong. Justeru ia ingin memperdalam ilmu silatnya agar kelak dapat membunuh musuh besar yang telah merusak kebahagiaan hidupnya. Biarlah ia selamanya tidak boleh membunuh orang, asalkan ia mencapatkan ilmu-ilmu untuk membunuh Tiantemong. Paman, bagaimana kalau aku diserang orang dan terancam bahaya maut di tangan musuh itu kalau terpaksa sekali untuk memelah diri, tentu saja itu bukan merupakan kekejaman membunuh. Maksudku kalau masih ada jalan lain engkau sama sekali tidak boleh membunuh orang. Cukup dengan mengalahkan, merobohkan dan melukai ringan saja. Bagaimana, apakah engkau sanggup? Kalau sanggup, bersumpahlah sekarang juga karena merasa tersudut, syang lan lalu nikat. Ia berlutut dan mengucapkan sumpahnya. Aku bersumpah untuk tidak membunuh orang lagi kecuali memelah diri karena terancam bahaya. Sumpah ini berlaku untuk semua orang di dunia, kecuali satu orang, yaitu Tiantemong. Aku bersumpah untuk membunuhnya karena membalas sakit hati dan membunuhnya merupakan satu-satunya keinginanku dalam hidup ini. Mendengar sumpah itu, Bu Beng Cu memandang dengan wajah pucat, alisnya berkerut, matanya tampak gelisah dan dia menghela nafas panjang. H.W. Etian Moli, agaknya engkau tidak dapat mengampuni musuhmu yang satu itu, mengempuninya. Hem, mau rasanya aku membunuhnya sampai seribu kali untuk menebus dosanya terhadap diriku. Aku menggunakan sisa hidupku ini hanya untuk membalas dendam kepadanya, Paman. Apapun akanku jalani untuk dapat berhasil membunuhnya baiklah, H.W. Etian Moli. Harap engkau memegang sumpahmu, yaitu tidak akan membunuh siapa-siapa lagi kecuali musuh besarmu yang satu itu, dia menghela nafas lagi. Memang sejak terjadi peristiwa Jahanam di malam itu, dia sudah mengambil keputusan. Untuk menebus dosanya, dia harus mati di tangan gadis ini. Akan tetapi sebagai seorang gagah, baik dia sendiri maupun H.W. Etian Moli, kematiannya harus terjadi sewajarnya, yaitu dalam perkelahian. Dan dia sendiri yang akan melatih gadis ini agar tingkat kepandainya cukup kuat untuk mengalahkan dan membunuhnya. Dengan care ini, bukan saja dia dapat menebus dosanya, juga dia dapat membuat H.W. Etian Moli tidak putus asa dan memiliki semangat untuk terus hidup dan berjuang. Selain itu, dia juga dapat mengubah sifat gadis yang tadinya liar dan ganas, mudah membunuh orang itu dengan ikatan sumpahnya. Dengan mengorbankan dirinya kelak, dia dapat membuat banyak kebaikan, bagi dirinya sendiri, bagi H.W. Etian Moli, juga bagi rakyat karena mereka kini terbebas dari ancaman maut di tangan si iblis betina terbang ini. Sekarang aku hendak kembali ke guhaku. Mulai besok pagi, setelah matahari tampak bersinar, datanglah ke sana dan kita mulai latihan, setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban Siang Lan, sekali berkelebat Bu Beng Cu telah lenyap dari situ. Melihat Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang demikian hebatnya, Siang Lan merasa kagum dan juga girang sekali. Ia tahu bahwa dalam hal Gin Kang ia masih kalah jauh. Siang Lan kembali ke dalam perkampungan, terus memasuki rumahnya dan ia mendapatkan Li Ai tengah menangis tanpa suara sambil membenamkan muka pada bantal. Melihat kedua pundaknya yang tergoyang-goyang itu Siang Lan tahu bahwa gadis itu sedang menangis. Ia duduk di tepi pembaringan dan menyentuh pundak Li Ai. Li Ai, hentikan tangismu. Tiada gunanya menangis. Engkau masih beruntung tidak jadi berjodoh dengan pemuda macam itu, Li Ai bangkit dan merangkul Siang Lan, kini tangisnya mengguguk. Encilan, ahaha, kenapa aku tidak mati saja rintihnya memelas. Siang Lan dapat merasakan kepedihan di hati Li Ai, maka teringat akan keadaan dirinya sendiri, tak terasa lagi ia pun balas merangkul dan sepasang matanya basah. Tenang, dan sabarlah, Li Ai, jangan putus asa. Engkau tidak menderita seorang diri. Aku pun pernah ingin mati saja seperti engkau sekarang ini, aku pun pernah menjadi korban kebiadaban laki-laki. Li Ai tiba-tiba menghentikan tangisnya saking terkejut dan heran mendengar ucapan Siang Lan itu. Kau. Maksudmu, engkau juga pernah diperkosa orang, Enci Siang Lan mengangguk dan menghela nafas panjang. Benar, Li Ai. Dalam keadaan tertotok dan tidak mampu bergerak, aku telah diperkosa seorang manusia iblis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, Akan tetapi, engkau begini liai, bagaimana sampai dapat terjadi hal itu aku tertotok, dan orang itu memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi dariku. Tadinya aku pun sudah putus asa dan ingin bunuh diri saja. Akan tetapi aku teringat bahwa aku tidak boleh mati sebelum membalas dendam, sebelum membunuh musuh besarku itu. Bangkit kembali semangatku dan aku harus memperdalam ilmuku sehingga dapat mengalahkan musuh besarku, Aih, Enci, sungguh tidak pernah kusangka bahwa engkau pun pernah mengalami malapetaka seperti aku. Siapakah musuh besarmu itu, Enci dia seorang pengecut benar, tidak berani memperlihatkan wajahnya yang selalu mengenakan sebuah topeng kayu dan dia mengaku berjuluk Tiantemoong. Belum pernah aku mendengar nama julukan itu di dunia kang-ou. Aku tidak dapat mencarinya karena dia tidak mau memberitahukan di mana tempat tinggalnya. Akan tetapi dia berjanji dengan penuh kesombongan bahwa setiap tahun dia akan datang mencariku untuk mengadu ilmu. Aku akan memperdalam ilmuku dan aku sudah menemukan seorang guru, Li Ai, yaitu laki-laki setengah tua yang dulu menolong kita melarikan diri ketika diketung orang-orang pek lian kau. Dia itu lihai sekali dan ku harap setelah mendapat gemblengannya, aku akan berhasil membunuh si keparat jahannam pengecut Tiantemoong Sianglan bicara penuh semangat sambil mengepal tinju. Li Ai yang sudah menghentikan tangisnya karena tertarik oleh keterangan Sianglan tadi, menghela nafas panjang. Enci, bagaimanapun engkau masih mempunyai semangat hidup karena masih memiliki tujuan, yaitu membalas sakit hatimu terhadap orang-orang yang telah memperkosamu. Akan tetapi aku, apa artinya hidup ini? Dua orang yang menghinaku itu telah kau bunuh, dan namaku juga tentu akan tercemar karena bongkin itu tentu akan menyiarkan tentang keadaanku yang sudah ternoda. Semua orang di kota raja akan mendengarnya. Ah, apa gunanya aku hidup lebih lama dia tidak akan berani, Li Ai. Aku sudah menghajarnya habis-habisan, bahkan nyaris membunuhnya. Juga selusin orang anak buahnya telah ku beri pelajaran keras. Seandainya dia belum jera dan masih menyiarkan berita tentang dirimu, kelak engkau masih mempunyai banyak kesempatan untuk membalas penghinaannya akan. Tetapi, apa yang dapat ku lakukan terhadap orang si bong itu, Enci? Aku seorang gadis lemah dan tak berdaya, hem, bukankah aku sudah berjanji untuk mengajarkan ilmu silat kepadamu? Jangan putus asa dan buang jauh-jauh keinginanmu untuk mati itu. Hidupmu masih kau butuhkan dan dibutuhkan banyak orang. Kelak, kalau engkau sudah memiliki ilmu silat yang tinggi, engkau dapat membantuku untuk memberi hajaran keras kepada para pria yang jahat dan yang menghina kaum wanita. Kita berdua akan malang melintang di dunia kang ou, menjadi pembela kaum wanita dan penentang pria yang suka menghina wanita. Bagaimana pendapatmu? Bukankah itu merupakan tujuan sisa hidup kita yang amat baik? Kita perangi para pria yang jahat dan kita bangun bang hawe apang menjadi perkumpulan wanita gagah yang melindungi kaum wanita dari kejahatan laki-laki berengsek seperti Tian Te Moong, dua orang tokoh pek lian kau yang sudah mati di tanganku, juga orang-orang macam Bongkin itu mendengar ini, bangkit semangat hidup Li Ai. Ia harus dapat melupakan apa yang telah terjadi kepadanya. Dua orang Jahanam yang memperkosanya itu sudah dibunuh Siang Lan, sakit hatinya telah terbalas impas dan ia tidak perlu memikirkan dua orang musuh besar itu lagi. Adapun tentang kegagalannya berjodoh dengan Bongkong Chu, hal itu sama sekali tidak membuat ia berduka atau kecewa karena kenyataannya, ia belum mempunyai perasaan cinta kepada pemuda itu. Hanya sikap dan kata-kata pemuda itu yang membuat ia merasa terhina. Biarpun Bongkong Chu telah dihajar oleh Siang Lan, namun pemuda yang menghinanya itu masih hidup. Siang Lan benar, harus mempelajari ilmu silat. Kalau ia sudah kuat dan tangguh ia akan menghajar semua laki-laki macam dua orang tosup pek lian kau, Bongkin, dan semua hidung belang matuk keranjang yang menjadi jai hawe acat, penjahat pemetik bunga atau pemerkosa. Sisa hidupnya kini mempunyai tujuan. Demikianlah, mulai hari itu, setiap pagi sekali Siang Lan keluar dari perkampungan Ban Hawe Apang untuk menerima gemblengan ilmu dari Bu Bengkong Chu. Pertama-tama, Bu Bengkong Chu mengajarkan ilmu untuk memperkuat gintangnya hingga gerakannya menjadi semakin ringan dan makin cepat. Setelah pada siang harinya ia kembali ke perkampungan, Siang Lan melatih ilmu silat kepada liai yang belajar dengan tekun sekali. Juga para anak buah Ban Hawe Apang menerima latihan agar mereka menjadi lebih kuat. Pekerjaan semua wanita di Ban Hawe Apang mulai dari ketuanya sampai kepada anak buahnya yang tingkatnya paling rendah, setiap hari hanya berlatih ilmu silat. Harta yang dibawa liai dari rumah ayahnya amat bermanfaat bagi Ban Hawe Apang. Perkampungan itu dibangun, dan atas petunjuk siang lan dan liai lembah itu ditata dan diperbaiki, tumbuh-tumbuhan bunga beraneka macam itu diaturapis sehingga lembah itu tampak semakin asli dan pantaslah kalau dinamakan lembah selaksa bunga. Lembah yang luas itu dibentuk seperti sebuah taman bunga yang indah, dengan bangunan kecil-kecil mungil, beranda-beranda yang dicat beraneka warna di dekat empang-empang ikan dan bunga teratai. Di beranda-beranda itu digantungi lampu-lampu sehingga kalau malam tiba, lampu-lampu dengan selubung beraneka warna itu menambah edah taman atau lembah itu. Di bagian lain dari lembah itu ditanami tumbuh-tumbuhan obat dan ada pula bagian taman yang liu, semacam cemara, yang mendatangkan suasana sejuk. Karena setiap hari hanya berlatih ilmu silat dan juga melatih liai dan para anak buah ban hawe apang, maka siang lan lupa akan waktu. Apalagi karena Bu Beng Cu setiap hari melatih ginkeng sehingga setelah lewat kurang lebih setengah tahun, ginkengnya sudah maju pesat dan kini ia bahkan mampu mengimbangi kecepatan gerakan Bu Beng Cu. Pada pagi itu, seperti biasa siang lan datang ke depan bu ha yang menjadi tempat tinggal Bu Beng Cu. Laki-laki itu menyambutnya dengan senyum cerah. Begitu berhadapan, siang lan seperti terpesona. Laki-laki yang melatihnya akan tetapi tidak mau disebut keluru itu tampak segar karena rambutnya yang hitam panjang itu masih basah dan digelung ke atas, diikat pita kuning. Mukanya yang dicukur bersih itu tampak lebih muda dari usianya yang sudah 42 tahun. Pakainya yang sederhana namun bersih tidak menyembunyikan tubuhnya yang sedang namun tegap. Sepasang matanya bersinar lembut mulutnya tersenyum. Dalam penglihatan siang lan pada saat itu, Bu Beng Cu tampak amat gagah dan menarik hati. Apalagi mengingat betapa laki-laki ini selain menyelamatkannya dari bahaya juga telah menggembelengnya dengan sungguh-sungguh walaupun tidak mau disebut sebagai guru. Sikapnya selalu lembut, pandang matanya mendatangkan ketenangan dalam hatinya dan senyum serta sikapnya terkadang jelas menunjukkan bahwa Bu Beng Cu menghormati dan menyayangnya. Dan anehnya, selama setengah tahun lebih ini Bu Beng Cu sama sekali tidak pernah mengajak ia bicara tentang keadaan diri masing-masing, seolah dia tidak suka menceritakan riwayat hidupnya dan tidak pula ingin tahu riwayat hidup HW Etian Moli. Kalau dia bicara, yang dibicarakan tentu soal ilmu mempertinggi ginkeng yang sedang dilatih siang lan. Pagi ini, siang lan sengaja datang lebih pagi daripada biasanya karena ia mengambil keputusan untuk mengajak Bu Beng Cu bicara tentang riwayat mereka masing-masing agar mereka dapat saling mengenal lebih baik. Ia merasa berhutang budi kepada Bu Beng Cu dan ingin mempererat persahabatan karena laki-laki itu tidak mau dianggap guru. Biarlah hubungan guru dan murid ini menjadi hubungan persahabatan yang lebih akrab, demikian pikirnya. Akan tetapi begitu mereka berhadapan, sebelum ia dapat mengeluarkan kata-kata, Bu Beng Cu sudah mendahului menegurnya dengan suara ramah dan senyum tenang dan sabar. HW Etian Moli, engkau datang pagi benar, lebih pagi dari biasanya, siang lan tersenyum. Ia sering merasa heran sendiri mengapa ia yang biasanya mempunyai perasaan tidak senang kepada laki-laki, apalagi semenjak cinta pertama terhadap Simpek pun gagal, ia merasa tidak enak hati dan tidak suka. Rasa suka ini hampir berubah menjadi benci terhadap pria setelah ia mengalami peristiwa terkutuk menjadi korban perkosaan itu. Akan tetapi mengapa kalau ia bertemu dengan Bu Beng Cu, ia merasa gembira sekali? Hal ini karena ia merasa berhutang budi dan pria yang satu ini memang lain daripada yang lain. Biasanya setiap ia bertemu laki-laki, meti mereka itu pasti memandangnya bagaikan seekor anjing kelaparan melihat daging seolah sinar metu itu menggerayangi seluruh tubuhnya. Akan tetapi sinar metu Bu Beng Cu ini lain. Selalu lembut tidak pernah terlalu lama mengamati wajahnya, bahkan jarang dapat bertemu pandang karena laki-laki ini selalu mengelap kalau pandang matanya bertemu dengan pandang matu siang lan. Paman Bu Beng Cu, aku memang sengaja datang lebih pagi karena aku ingin lebih dulu membicarakan sesuatu denganmu sebelum aku mulai terlatih, hendak membicarakan apakah, HW Etian Moli? Katakan saja karena hari ini engkau tidak perlu latihan lagi. Hari ini aku akan menguji sampai di mana kemajuan ginkangmu selama engkau memperdalamnya lebih dari setengah tahun, setengah tahun lebih siang lan berseru kaget karena selama ini ia seolah telah melupakan waktu. Setelah ia mengingat-ingat, hari ini tentu sudah setahun lewat sejak musuh besarnya berjanji untuk menemuinya dan mengadu ilmu. Kalau begitu, sewaktu-waktu tentu musuh besarku akan muncul mencariku untuk membuat perhitungan dan mengadu ilmu Apakah yang ingin kau bicarakan dengananku Bu Beng Cu menunjuk ke arah batu-batu sebesar perut kerbau yang terdapat banyak di depan buha besar tempat tinggalnya? Mereka lalu duduk di atas batu, berhadapan dalam jarak dua tombak. Begini, Paman. T1A lebih dari setengah tahun kita berhubungan, biarpun bukan sebagai guru dan murid karena engkau tidak mau ku sebut guru, setidaknya sebagai sahabat baik. Aku berhutang banyak budi kebaikan darimu, akan tetapi kita tidak saling mengenal riwayat masing-masing. Oleh karena itu, aku harap engkau suka mendengarkan riwayatku kemudian engkau menceritakan riwayatmu kepadaku sehingga perkenalan ini menjadi semakin akrab. Kalau engkau setuju, aku akan menceritakan riwayatku lebih dulu. Bagaimana pendapatmu, Paman Bu Beng Cu menghela nafas panjang, akan tetapi wajahnya tetap tenang. Terserah kepadamu, Nona, Syang Lan Girang sekali mendengar pria itu tidak merasa keberatan. Maka ia lalu menceritakan riwayatnya dengan singkat tanpa ragu, akan tetapi tentu saja tidak mau bercerita tentang kegagalan cintanya dengan Sintek Kun, putra pangeran yang menjadi tokoh Kun Lun Pai itu. Sejak kecil aku kehilangan ayah ibuku. Aku menjadi atim piatu dan hidup sebatang kera. Dalam usia 10 tahun, aku ditolong dan diambil murid oleh Pat Jilpiamongong Honchu dan dibawa ke liongcusan, hem, pantasilmu silatmu tinggi. Aku pernah mendengar nama besar pahlawan bangsa Pat Jilpiamong Honchu, kata Bu Beng Cu kagum. Pat Jilpiamong, Raja Pedang Tangan Delapan, memang terkenal sekali sebagai seorang pendekar patriot yang amat lihat ilmu pedangnya, gagah perkasa dan berjiwa pahlawan. Suhu Pat Jilpiamong yang memelihara, membesarkan dan mendidiku, maka engkau dapat membayangkan kedukaan dan kemarahanku ketika suhu dibunuh secara curang oleh 5 orang kengho golongan sesat, hem, siapakah mereka? Mereka adalah lengkok hos yang berjuluk JHW ASEAN, Dewa Pemetik Bunga, Toat Beng Sintu, Golok Sakti Pencabut Nyawa, Liokong, Hekwan, Lutung Hitam, Yap Chin, Santung Tai Hiap, Pendekar Santung, Siong Tat, dan Kim Gan Leong, Naga Metu Mas, Chin Liwek. Aku dan Sumoyong Lian Hang mencari 5 orang pembunuh suhu itu dan akhirnya kami berdua dapat membunuh mereka. Sumoyong Lian Hang adalah putri Mendiang Suhau, Kim Gan Leong Chin Liwek. Bukankah dia yang tinggal di kota Luncong? Akan tetapi sebelum aku tinggal di sini, aku pernah bertemu dengan pendekar itu dan dia ternyata seorang pendekar bijaksana dan tidak terbunuh, benar, aman. Aku tidak membunuhnya karena ternyata di antara 5 orang yang kami sangka mengeroyok dan membunuh suhu, ternyata Kim Gan Leong Chin Liwek tidak ikut membunuhnya dan dia tidak bersalah.